Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke apa kabar Bang Adef Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah wasyukurillah Jadi gimana nih Oh iya sudah ada nih Mbak Endang Triswati Selamat siang Mbak Endang Selamat siang Apa kabar Alhamdulillah Ini kayaknya lagi di rumah ya Iya ya saya lagi di rumah Di rumah bukan di kebun ya Oh iya Kalau itu penuh dengan souvenir ya Maksudnya Mabel gitu ya Iya yang Yang dua lagi kemana nih Mbak Endang Itu yang lain kemana tuh Aduh kabarin dong Telepon aja telepon Tadi kita lagi bertiga Lagi telepon-teponan Orang dibilang Orang jam 2 Itu Bang Adef kenapa miring Oh miring Iya nih Saya nengoknya dicerong nanti Nah itu dia Untung gak terbalik ya Ini dibikin apa Dibikin panjang Yang mana dibikin lebar Jangan dipikin panjang Dev Kacang panjang Kacang panjang Rambut yang panjang Kacau vertikal Gitu ya Landscape gitu ya Landscape Nah baik Nih kita Sembari menunggu dua Biduan yang lainnya ya Begitu ya Bang Adef Ini kan kita nih Kehadiran juga nih Singer dari D.N.Juro nih Nah Mbak Endang Panggilnya Mbak Endang Atau gimana sih Sebentarnya Panggilannya Atau Endang Endang banget ya Gitu ya Endang banget Juro itu kan Endang Triswati Juwita Kana Dan Roro Rahmawati Nah Mbak Juwita Dan Mbak Roro nya Masih on the way ya On the way On the way Abis teleponan tadi soalnya Abis teleponan Mungkin lagi make up kayaknya Barangkali Lagi cukur kumis ya Kayak Bang Ade gitu Coba Dev Kamu tumpah kumis Baik Ini loh Mbak Ngadep Kita mau tau nih Terbentuknya D.N.Juro nih D.N.Juro nih Kapan nih terbentuk nih Mbak Endang Kok bisa namanya D.N.Juro gitu loh Apa sih sebenarnya Dari inspirasi yang seperti apa sih Terbentuklah sebuah grup Dan ada beberapa Lagu yang sudah dirilis gitu Di aplikasi Youtube dan yang lainnya Itu gimana ceritanya Jadi begini Kalau lebih tepatnya sih D.N.Juro itu Kalau untuk menerangkan sejarahnya itu Sebenarnya Bunda Roro Ramawati Ade Coba kamu tolong Telfon Bunda Roro Coba temen mama kamu dong Eh iya Mama kamu Tadi kan kamu Mis-telfonan sama mama Mama Roro Iya Mereka bilangin Katanya jam 3 Aku bilang Masa jam 3 Jam 2 Jam 2 Jam 3 itu Waktu Malaysia Singapur Jadi gini aja Waktu itu Single pertama kita adalah Goyang Pariwisata Goyang Pariwisata ya Roro Ramawati Terus Kalau yang Untuk yang keduanya adalah Yang jurunya itu Judulnya Jangan nyinyir Buah karya Roro Ramawati Dan Maksima Miri Dan single yang ketiga Berjudul Duda keren Duda keren Itu Bukannya Maksima Miri Itu Itu sebenernya Duda itu sejenis Makhluk apa ya Duda itu Makhluk apa Makhluk Makhluk Dia bisa Membelah diri berarti ya Kamu Nah Begini loh Bang Adef Dan juga Mbak Endang Triswati Sembari kita Ngobrol lebih panjang lagi nih Karena memang Insya Allah Waktu kita cukup panjang Gimana kalau kita dengerin dulu nih Goyang pariwisata Gimana Setuju gak Boleh Kita dengerin dulu ya Goyang pariwisata itu gimana Soalnya Saya belum ngerti nih Goyang itu gimana sih Goyang pariwisata itu Kita dengerin aja Mungkin bisa praktekin Nanti bisa di Nanti barangkali pendengar juga Dan pemirsa Bisa mempraktekannya di rumah Goyang pariwisata itu seperti apa Oke Oke Baik Bang Adef Dan juga Mbak Endang Satu nomor lagu yang sudah kita dengarkan bersama nih tadi Yang judulnya Goyang pariwisata Itu Seolah-olah berada di Sebuah pulau Hawaii Iya bener Iya Dari Jakarta sampai ke Papua loh Jauh ya Iya lumayan Iya itu Mbak Roro Dan juga Mbak Juwita nih Masih Uji nyali Masih uji nyali sepertinya Boleh dinyalakan nih Mbak Roro Dan juga Mbak Juwita Tidak tahu ya Jauh Ades Nah Luar biasa Pada akhirnya Iya Selamat siang Mbak Roro Selamat siang juga Nama saya Ardian Huta Barat Iya Dan juga Selamat siang juga nih Mbak Juwita Suaranya nih Belum nih Suaranya Suaranya belum nih Nah Iya Mbak Juwita Suaranya Jui Iya Sudah oke suaranya ya Iya Asik banget nih Sudah tiga orang nih Bang Adev Bang Adev Kalau dilihat-lihat dari Jenis lagu mereka ini Sebenarnya Jendrenya itu menuju kemana nih Bang Adev Di Enjuro ini Kalau gue bilang Ada kepaduan pop juga ya Jadi kalau bisa dibilang Pop download sih Kalau Kalau didengarkan Karena Kayak lagu Jangan Nyinyir itu kan Gue sempat Ngiringin mereka nyanyi Waktu itu ada acara Konser kemerdekaan Papri ya Dan mereka ini adalah Dari Papri semua nih Jadi Papri itu persatuan Artis Pencipta lagu Pemusik Penyanyi Republik Indonesia Gitu Iya Oh begitu ya Iya Itu kalau ada tuh Jenisnya tuh Bang Adev Namanya pop caca Itu bagaimana lagi tuh Pop caca Mungkin kalau caca Itu latin ya Jadi kalau latin tuh ada Macem-macem ya Ada caca Ada penggo Ada sambal gitu Ada Macem-macem gitu Jadi ada Bayu gitu Jadi Mungkin ngambil iramanya Lebih latin gitu Kalau pop latin sih Baik Kita menuju ke Mbak Endang Mbak Roro Dan juga Mbak Juwita nih Lagu yang tadi tuh Goyang Pariwisata itu Sebenarnya Lagu yang Menceritakan Panorama di Indonesia Atau Dari goyangannya Bisa dijelaskan Itu Bunda Roro Dijelaskan Ah Goyangannya kali itu Bunda Roro nih Saya panggil juga Bunda Roro Gimana tuh Bunda Roro Jadi kita ingin Mempopulerkan Pariwisata Ada di Indonesia Kan banyak banget tuh Pariwisata yang Paling indah ya Semacam Tidak mungkin Saya sebutkan semuanya Kan segitu banyaknya Jadi maksudnya Dari Jakarta Sampai ke Papua Gitu ya Itu Apa Menceritakan Tentang Keindahannya Tempat Pariwisata Di Indonesia Tergoyang lah Kita ya Dari bermacam-macam Bahasa Budaya Sehingga Untuk yang Bercinta lah Gitu ya Iya begitu ya Kalau Ini sebenarnya Awalnya itu Memang Sudah dimungkinkan Untuk tiga orang Penyanyi ya Begitu ya Mbak Bunda Roro Dari Saya kan di Papri ya Gak nambah banyak Misalnya kayak grup Cherrybell Begitu Belima gitu Bertujuh ya Misalnya begitu Agak lebih banyak gitu Jadi ada Antraksinya tuh Bang Adef Gitu Ini Ciptaan dari Pak Maksima Miri Bersama saya Jadi kita berdualah Bagaimana kita menceritakan Tentang pariwisata yang ada di Indonesia Lagunya ceria Boleh ditatakan Jadi campurannya Di situ Semacam Contemporer ya Untuk goyangnya Banyak lah Dimasukkan ke dalam Sehingga Semuanya bisa Hibur Dengan maksud Mempromosikan Berarti Bunda Roro Bunda Roro Bersama dengan Mbak Endang juga Mbak Juhita ini Sudah kenal lama ya Sebelumnya Sebelum Membentuk sebuah Grup DNJURO ini Sudah kenal sejak lama Jadi Kebetulan kita Sama-sama DKI Dan masing-masing Kan Nyanyi ya Jadi Saya buat Riola Supaya tapi Saya juga Nggak sengaja Belum ada nama Sebetulnya Pada waktu itu Ya apa nama Disingkat aja Kan Gak boleh Endang Endang Suwati Juru Tata Roro Ramawati Ya udah Kenjuro aja Endang Juhita Dan Roro Oh gitu Jadi Juru gitu ya Tapi Kalau dibilang Penasetan Ini ya Merek Oli Mobil Jadi Jadi Legit dong Iya Iya Tapi Enggak apa-apanya Penting Bisa berkarya Ya Di Enduro ini Di tahun 2021 Ini ada Enggak Sebuah ide lagu Atau yang bakal dirilis Lagu berikutnya Ada Ada Kita Engguro itu Ada Tiga Ya Kemudian Ada Nyinyir Jadi saya Ngambil tema Ini ya Kan Sekarang ini Lagi Lagi Ini lah Lagi panas-panasnya ya Lagi gabut-gabutnya Panas Oh lagi gabut Panas-panas politik kita lah Gitu ya Jadi Bagaimana ya Banyak orang yang Nyinyir Aduh Macem-macem Netizen Itu Karena Melihat Apa Melihat kejadian Kejadian Yaudah lah Jangan pada nyinyir Gitu Jadi Lagunya Jangan nyinyir Jangan nyinyir Ya Jangan nyinyir Duda keren Kalau duda keren itu Oleh Pemak Sipri Jangan nyinyir itu Adalah saya Ini sebenarnya Dari Dianjure ini Kesemuanya ini Sejak kapan sih Hobi Bernyanyi Atau memang Sejak muda Atau sejak lahir Gitu Kita tuh Bersebrangan Semua Terutama adalah Endang Emang penyanyi Dandut Ya Juhita Pop Saya tuh Mulai nyanyi Dari tahun 2000 Kalau Mbak Doro Regi Gitu ya Latin Gaknya Latin Klasik Ada Saya Semua Jendre Ada Semua Jendre Ada Gitu Jadi Tergantung Momennya Lagunya Apa Kira-kira Saya suka Membaca Suasan Ya Suasananya Ini Lagunya Suasana Sepi Tidak Tidak Sedih-sedih Jadi Mengikutin Alur Aja Gitu Tergantung Kejadiannya Apa Kejadian Teman lah Sahabat Kejadian Saya lah Jadi Semua Sesuai dengan Kejadian Masing-masing Bisa Coba Ya Baik Bang Adef Mbak Endang Bunda Roro Dan juga Mbak Juhita Kita Coba nih Sepertinya Pendengar Sudah Tidak Sebaran Mau Interaksi Dari Keempat Artis 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 Luar Angkasa Jauh Sudah Ada Penelepon Yang ingin Gabung Kita Sapa Boleh Ya Oke Baik Halo Pro Dangdud Jangdud Adalah Kita Selamat Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ini Dari Beda Provinsi Ini Bang Adep Ini Coba Langsung Saja Disapa Saya Dari Sini Dari Kemana Boleh Mau Pulang Kemana Silahkan Silahkan Disapa Halo Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini Ngomong-ngomong Dengan Bang siapa Salam Kenal Iya Bang Adep Ada Bang Adep Ada Mbak Endang Ada Bunda Roro Ada Mbak Juwita Oh Gitu Semua Keadaan Sehat Semua kan Mbak Roro Mbak Juwita Mbak Dede Alhamdulillah Sehat Putra Jabi Dari mana Dari 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 Provinsi Jambi Iya Gimana Cuaca Tanjung Pinang Cuaca Tanjung Pinang Baru reda turun hujannya Tadi Syukur Alhamdulillah Iya Kalau Jakarta Gimana Jakarta Hujan duit Jakarta hujan duit Jakarta Ada Mbak Juwita Dan Bunda Roro DN Juro Itu Singkatan Dari Nama Oh Gitu Iya Apa Tadi Sepet Denger Lagu Yang Judulnya Goyang Pariwisata Enggak Ini Gak Monitor Radio Bang Adep Enggak Monitor Radio Tapi Monitor Air Reply Enggak Enggak Juga Ini Main Tembak Aja Oh Dia Main Tembak Aja Bang Adep Ngeri Saya Nih Kalo Main Tembak Aja Nih Sambil Kerja Jam Tembak Tembak Doam Tapi Pake Pistol Air Kan Tembak Pake Pistol Air Enggak Pistol Air Mata Silahkan Apa Yang Ingin Ditanyakan Gimana Mau Nanya Apa Gak Dengar Ininya Dengarnya Jadi Susah Mungkin Mau Nanya Nomor Sepatu Kali Cewek Cewek Nomor Sepatu Nomor Seis Bajunya Ada Dek Nomor Bajunya Dari Endang Juta Gak 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 Lebih Ini Gak 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 Tenang Gak Gak Vak Kok wi Nampak muda dan cantik Usianya berapa sih Gak Gak Gimana Gak 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 misalnya tanya ini gini usianya berapa kok sudah lama cantik ya sejak kapan cantiknya gitu cantiknya sejak kapan gitu kan dari lahir nah dari lahir iya dari lahir udah cantik itu cantik sendiri apa dicantikin ya apa kenapa cantik sendiri apa dicantikin Iya kedua-duanya cantik filter bunda kamera ini biar nampak glow gitu ya glowing gitu ya Iya ini punya darahnya mbak acara monosuko tau bukan ini dari Jakarta langsung kalau Mbak Roro Mbak Mami kan bawa acara monosuko namanya sama gitu Bang Adef ada juga kita namanya penyiar acara Jawa itu namanya Mbak Roro gitu makanya kok tumpen kalau gabung tadi sama Mbak Roro acara Jawa kita pakai bahasa Jawa nih putri iya jawa-jawa pun dalus piekabari nanti gitu jadinya itu saja Putra Jambi iya terima kasih semuanya salam sehat semuanya baik terima kasih ini nggak mau ntarah dia jadi main tembak jadi nggak bisa ya ngeri main tembak-tembain aja nih iya itu aja makasih semua salam sehat semua iya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Putra Jambi di Provinsi Jambi ada satu penelpon saja kita terima kembali nih halo Pro Dangdut dengan siapa ya orang kilometer 10 Tanjung Pinang ini di kilometer 10 Bang Adef, Mbak Endang dan juga Budaroro, Mbak Juwitan jangan kenal semuanya jangan kenal semuanya jangan kenal semuanya iya dong ini Kak Yeni di Batu 10 ya di kilometer 10 Bang Adef iya dan juga di Anjuru apa yang ingin ditanyakan di tanya ini Kak Yeni tanyanya singkat pada saja kapan mau ke Tanjung Pinang gitu iya dong kenapa nanti sebabnya TKM gitu jangan lewat streaming gini aja supaya kena tahu Tanjung Pinang iya biar heboh ya iya biar heboh jadi kita kan saling teradolami maat jangan tahu Tanjung Pinang kita dah lempahin dulu Tanjung Pinang iya nanti kalau The Enjuru dan juga yang lainnya datang Bang Adef juga ya pasti dikabarin iya nggak iya benar bisa langsung datang ke studio kita wawancara kembali acara ini lagi langsung ya insya Allah insya Allah nanti kalau usia kita panjang ya dan juga ada jodoh untuk bertemu ya pasti ketemu tapi di Jakarta kan sudah mulai boleh konser kan iya jadi sebenarnya kalau gue bilang sih gini sih emang izin udah ada cuma kan pasti kita ada prokes juga kan karena prokes itu perlu kan terus juga penonton paling pasti dibatusin kan nggak yang langsung full 100% gitu mungkin 50% ya itu yang jadi problem mungkin promotor nih mereka kalau bikin acara takutnya balik modal nggak ya gitu karena kan penonton dibatusin gitu kan ya apalagi ini masalah tiket ya biar-biar balik modal gitu ya tapi mungkin masih ya hopefully sih mudah-mudahan kalau udah selesai mungkin 2022 mungkin udah new normal kali iya mudah-mudahan oke kaya ini masih ada nggak nih? ada apa tuh yang ingin ditanyakan kembali nih? nggak yang kepinginnya ke Tanyumpina oh begitu ke pengennya di Onjuro ke Tanyumpina iya amin semoga saja oh iya mudah-mudahan semoga saja sehat-sehat semuanya iya baik selamat ya keberapa iya sehat ya amin ya wa'alaikum salam warahmatullah wabarakatuh bang adep kita berhibur sejenak yuk lebih cenderung ke pop dude nih ada popnya ada dude juga nih begitu nih bang adep nah bang adep kalau melihat dari lagu tadi itu bagaimana menurut bang adep jangan nyanyir ini sebenarnya sebenarnya warna lagunya itu seperti apa? ya kalau gue bilang sih ini ya jadi genrenya itu mungkin pop dude ya jadi banyak popnya cuma dangdudnya pas mungkin ngambil di refnya gitu iya kalau bisa dibilang mungkin genrenya pop dude karena kan dangdud itu bukan udah banyak ya maksudnya udah ada jazz dude udah ada rock dude udah mungkin ada yang lain-lain ada EDM atau rampak gitu atau koplo gitu jadi sebenarnya ngambil enjuro ini kalau gue bilang lebih ke pop dude sih gitu begitu ya lebih ke pop dude tapi sebenarnya kalau sambil goyang-goyang itu udah pasti ciri khasnya itu sepertinya ada dangdudnya ya iya kalau kita lagu pop itu kalau ada irama goyang itu biasanya memang cenderung ke dangdud begitu ya bang adep ya iya karena dangdud itu kan apa ya kayak ketabuhan ya jadi karena ketabuhan gendang drum jadi orang jadi pengen ikut goyang gitu iya kan itu yang jadi pattern utamanya gitu yang bikin orang jadi pengen joget itu kan karena ada gendang sama drum gitu oh gitu ya iya kalau dari dnjuro ketika pengambilan video klip itu selesainya berapa hari itu apa dalam satu hari itu diselesaikan klipnya iya iya satu harian aja satu harian ya berarti ganti bajunya berkali-kali gitu atau memang dalam satu baju aja ketika itu atau memang bagaimana sih persiapan timnya saat itu gerak cepet kayaknya ya gerak cepet ya gerak cepet ya ini dua kali ganti aja kenapa dua kali ganti aja bajunya dua kali ganti itu klipnya tuh kira-kira memang masih di lingkungan kota atau masih di daerah pelosok pantai atau bagaimana itu daerah-daerah ha? kenapa tuh bunda? pantai ya pantai Ancol pantai Ancol pantai Ancol itu ya iya Ancol iya oh pantai Ancol jadi sekalian rekreasi kayaknya iya sekalian iya betul kreasi bersama keluarga pas ada gitu ya bener-bener nah kita ke untuk rilisan lagu berikutnya nih bunda Roro dan juga Mbak Juwita serta Mbak Endang nih apa nih yang bakal dipilih genre-nya apa tetap seperti yang tadi lagunya seperti lagu goyang pariwisata jangan nyinyir atau ada warna baru nih yang akan ditambahkan dalam lagu yang berikutnya akan dirilis ini ya itu yang lagu ketiga beda lagi tapi tetap ada beatnya diambil nuansa yang cerita jadi segala ada di situ dicampur gitu ya iya jadi ada beatnya ada apa namanya ee kayak yang tadi tuh pop ya pop iya betul ada sedikit ambil candy-nya gitu pokoknya dicocokin dengan tema lagunya lah gitu dicocokin dengan tema lagunya kalau memang lagunya agak sedih misalnya gimana tuh yang cocokin lagunya apa tetap dangdut juga tuh misalnya Bu Doron contoh ini seperti itu dan itu lebih sedih ya ekspresinya harus sedih ya kita bertiga nih The Enduro tuh belum menciptakan lagu yang melancol melu gitu melu ya bingung juga kalau lagu sedih sambil goyang gitu kalau gue nambahin sih kalau Enduro ini sukanya ngebeat ya jadi emang musik-musik buat di panggung sih iya betul-betul karena emang senangnya seperti itu mereka sih kalau gue bilang senangnya gitu ya ngebeat goyang-goyang apalagi goyang pariwisata tuh coba gimana goyang pariwisata gimana hahaha goyangannya gimana siap youtube di Bukalingnya pancadetam musik indona disitu ada semuanya jadi masing-masing itu ya bunda kenapa itu bisa berbeda label atau memang berkerja sama nih dengan kedua label tersebut atau lebih dari itu labelnya satu pancadetam musik oh iya iya tapi kalau di youtube kita lihat ada dua berbeda label gitu ya bang Adepin ada 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 Duda Karen di JK record ah Duda Karen di JK record kalau goyang pariwisata tadi pancadetam ah berarti kan dua label tuh iya kalau dua label itu kerja sama atau gimana ceritanya ya sama ya kerja sama ya iya berarti sama-sama kerja lah ya iya yang penting kan cair ya iya itu sih sebenarnya sama-sama kerja yang penting cair itu sih aja ya iya jadi gak masalah mau dua label tiga label gitu mereka gitu kalau di Jakarta tuh Mbak Roro dan juga Mbak Endang Mbak Juwita tuh Bang Adep juga sebenarnya apa sih proses untuk kita menuju ke label itu kita yang ke labelnya atau seperti apa sebenarnya proses untuk agar kita bisa merilis sebuah lagu begitu single gitu oke jadi sebenarnya ada sistem kerja sama sih JJ misalnya kayak ada artis nih pengen lagunya dirilis sama label A misalnya gitu iya dan biasanya kalau kayak gitu kan harus ada apa ya ada link ya misalnya ada kenalan gitu betul gak mungkin lo punya lagu karena gue punya cerita juga sih ada label besar di Jakarta gue gak perlu bilang ya jadi banyak musisi yang ngirimin demo ke situ ya kan betul iya iya karena saking banyaknya label tuh gak bisa nampung akhirnya apa demo lo dibuang ke tong sampah gitu jadi iya itu menurut gue percuma juga dengan lo cara ngirim ke post, kirim ke label gitu itu gak efektif buat gue karena kalau namanya kita mau ngelink ke label ya pasti harus ada kenalan nah karena dari situ kan kita gampang gitu accessnya gitu sama sih kayak main musik itu ya kenapa harus latihan dan sama bergaul itu penting gitu karena latihan aja juga gak bergaul juga percuma ya gitu karena emang gaul itu penting gitu berarti memang ya kebanyakan gaul juga gak bagus juga jadi kan gak latihan-latihan gitu berarti kita memang harus punya kenalan gitu ya Mang Adep ya itu salah satu hal yang paling sangat diperlukan nih yaitu kita ada kenalan gitu ya iya ada kenalan jadi bergaul gitu iya kenalan itu kemudian dia berusaha untuk mendekati label tersebut ya dengan cara yang persuasif ya ataupun juga yang lainnya nah kalau dulu di Anjuro ini gimana ini kan dua label nih apakah dengan proses yang sama atau ada hal-hal yang perlu disanggupi misalnya dari modal dana atau dan sebagainya atau berkas-berkas dan semisalnya begitu prosesnya mudah atau tidak pada saat promosi lagu jadi begitu sebelumnya saya Endang ya dulu pakai label yang kain kan masing-masing ada punya single ya sebelum ada jaman digital ini ya masing-masing ada kerjasamanya dengan tergantung siap produserin nah itu juga saya saya sendiri sebelum ada apa konten digital ini yang namanya pancadigital musik indoh sebelumnya saya juga udah kerjasama dengan beberapa label seperti setelah astra kemudian apa n istara kemudian lagi tubakot ya nah jaman-jaman kaset sampai sidi gitu ya nah sekarang zamannya digital jadi saya memperkenalkan sendiri ada beberapa yang bekerja ya jadi nih bentuknya Enduro itu dengan adanya label digital segitu sama-sama kita diputus di hafri benar ya punya label sendiri berarti ya ini pencipta lagu pemusik publik indonesia masing-masing adalah single iya kerjasama dengan pancadigital musik itu yang saya oke sebagai edit jadi kita bergabung disini jadi masing-masing punya kebebasan iya masing-masing masing-masing gitu ya mana aja yang penting menyebar gitu ya mana aja yang penting dapet gitu ya yang penting dapet ya jadi dollar ya iya mungkin juwita udah itu ibu produser udah bener udah ibu produser hahaha sebelumnya juga punya produser sendiri dia gitu jadi masing-masing ada iya kalau kalau saya selama ini produsen sendiri aku sendiri oke gitu ya udah bergabung teman-teman gitu ya kita jatuh wadah disini berarti itu biasanya rutinitas pekerjaan yang lain tidak mengganggu ya ketika mengadakan briefing pertemuan itu sebenarnya gimana nih mensiasati waktu agar bisa bertemu untuk briefing lagu ya rilis lagu yang berikutnya atau bagaimana nih sebenarnya mengatur waktu pertemuan iya jadi inilah saling koordinasi lah kalau misalnya apa namanya menyelesaikan jadwal kita tidak tangguh gitu mana yang harus terletaskan kita lebih kesitu gitu selain aktivitas dari berkarya dalam belantikan musik Indonesia ini Bu Daroro Mbak Juwita dan juga Mbak Endang ya apa nih aktivitasnya selain dalam hal seorang musisi atau biduan siap dulu saya dulu deh ya iya boleh iya 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 i Tadi kalau Mbak Juwita gimana? Kalau Mbak Juwita ini dari tadi diem aja Gomong dong, ah Gomong, perkenalan dulu Aku paling cerewet loh sebaru Oh iya, makanya diem ya Sebenernya lagi nahan tuh Bang Adep Dia mau ngobrol lebih setengah jam nih Aku dari dulu biasanya kerja sih Kerja di kantor gitu kan Pas pandemi kemarin kebetulan banyak yang Ya akal lah gitu kan Dikeluarin Tapi Kebajiban kita tuh dibayar penuh gitu Dan sekarang aku buka-buka usaha Kecil-kecilannya aja dari rumah Online-online Iya, iya Kecil-kecilannya gimana sih? Kecil-kecilannya online aja dari rumah Kalau nggak aku share-share di Facebook Share-share di semua social media nih Nah itu jualannya apa tuh? Cemilan ya bukan? Oh enggak, cilok kayak gitu Oh cilok ya? Bukan, bukan Berarti ciloknya Aku jualannya tas-tas wanita Oh gitu saya pikir Wanita Oke Iya berarti memang Ada pekerjaan Sambilan atau Itu pekerjaan utama ya? Itu pekerjaan utama Yang sekarang Sambil itu juga Rekaman-rekaman Karena kan banyak dari Pejokan lagi Ngasih-ngasih lagu Sambil recording Sambil siap Sekarang lagi siapin video clip Ada empat ya Yang mau single aku Yang mau dikeluarin Itu masih dalam DM Juro begitu? Baju Ita? Tidak, tidak Tapi masih dalam Ada label lain Satu label? Oh gitu Ada label PDM Ada label lain Oh begitu Jadi Ada label lain yang juga Memposisikan Mbak Juta sebagai penyanyinya Biduannya ya Begitu Nah kalau Mbak Saya mau banyakan pop ya Kalau di Pancah Dan saya pengen coba Jendrek Di Indonesia Timur Kan sekarang lagi naik Kebetulan saya dikasih lagu juga Sama pencipta lagu Secara cuma-cuma Jadi kita mau coba Dikasih kepercayaan Untuk bawain lagunya dia Dikasih kepercayaan Untuk membawakan lagunya Ciptaannya gitu ya Iya betul Kalau Mbak Endang gimana nih Mbak Endang? Apa nih Aktivitas yang lain Selain menjadi seorang biduan Gitu ya Sebenarnya dulu Saya juga ada kantor Setelah saya lulus kuliah Waktu itu Saya sempat kantor juga Salah satu e-insurans Tidak lama Saya juga pindah lagi Dan saya mengguluti lagi Untuk di bidang nyanyi lagi Sekarang selain menyanyi juga Musim pandemi seperti ini Ya kan Saya juga membuka Apa Untuk penjualan Makanan Saya lebih domainan makanan Kue gitu loh Kemarin terakhir lasagna Asam gitu Dan juga ada kue pun gitu loh Kayak gitu Iya Jadi Intinya pengusaha semua nih sebenarnya Sebenarnya begitu ya Amin 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 Pengusaha semua nih penyanyi Pengusaha semua gitu Harusnya gitu Iya Kalau Bang Ade pengacara ya Aduh Iya Gitu Dagang kok pedagang Dagang Pedagang asongan ya Pemanggara di penong Kalau sekarang mungkin lebih banyak Ngajar sih ya Sekarang kan masih online sih Jadi ngajarnya online semua Lebih Lebih ini sih Jadi pak guru Sekarang gitu Begitunya jadi pak guru ya Kalau sekarang Pak guru Pak guru Kalau ada Tukan gebuk Tukan gebuk ya Tukan gebuk di papri Baik Kita sudah di penghujung acara Karena kita nanti Waktu Sholat asarnya cepat nih Begitu Nah Mewakili dari Dian Juro nih Sebelumnya Apa Bunda Roro Atau Mbak Juwita Atau Mbak Endang ini Apa nih Pesan Positifnya kepada Pendengar dan pemirsa Agar Di masa pandemi Atau di masa sulit ini Karya kita itu Sebaiknya jangan sampai Kita gak mau berkreasi Atau berkreativitas Dalam hal Menjadi seorang musisi Sebenarnya apa nih Tips-tipsnya Siapa tuh Nah Cuma deh Mbak Juwita deh Pengen deh Dengerin Mbak Juwita deh Bunda aja Bunda yang Bunda mulu Saya menghargai master Ini aduh Adek Gue menghargai master loh deh Senior deh Salim dulu dong Salim dulu loh Kalau Sumpup gue disini Sumpup-sumpup deh Iya Yang mana deh Mbak Bunda Atau Mbak Juwita Atau Mbak Endang nih Karena Ini penting nih Agar Pemirsa dan pendengar Yang ingin menjadi seorang YouTuber Ataupun juga yang lainnya Dalam hal Seorang Berkarya dalam hal musik Ini apa sebenarnya Yang terpenting Untuk ditanam Di dalam Jiwa dan raga kita Luar biasa nih Jadi Walaupun Apapun Apalagi Sekarang Misin pandemi Jangan menyatakan Tetap Kita harus semangat Kerjaan itu Bisa dilakukan Di mana saja Yang penting Kita menjaga Prokes Itu Yang penting Jaga prokes Semuanya juga Berkarya Apa saja Jadi Zaman sekarang Itu Enggak boleh Penisi ya Karena Jangankan Seperti Penyanyi Usaha Semacam saya Di SDM Tenaga kerja Kan udah Enggak boleh Kerumunan Pada saat Jadi kita Enggak bisa menerima Salon purin Pengguna jasa Juga Takut Jadi Saya kira Untuk semuanya Kita jangan Menyerah Justru kita Harus lawan Itu Yang penting Kita harus Menjaga Peks Menjaga Berkarya terus Bekerja Mau dimanapun Bisa Jadi Jangan gengsi Lakukan Sesuai Baik Ada tambahan Gak Dari Mbak Endang Tambahan Tambahan Makan Kalau bagi saya Untuk musik Lagi di pandemi Seperti ini Kita Jangan Patah Sepangat Kita Mencoba Mungkin Kita Selasa itu Kita Mungkin Mencipta Lagu Seperti saya Sekarang Sudah Mencoba Mencipta Lagu Ada Dua single saya Yang religi Yang relatif Lagu saya juga Sudah masuk Ke youtube Satu lagi Ada lagu Juga Dan ada Satu lagi Yang memang Belum Kita Upload Ke youtube Kita Jangan Patah Semangat Aja Kita Bisa Berkarya Selain Kalau Misalnya Kita Memang Untuk Di Bang Belum Bisa Berkaryanya Mencipta Lagu Bisa Tadi Terus Buka Apa Usaha Kecik-kecik Seperti itu Itu saja Mbak Endang Kalau Mbak Judita Ada tambahan Tidak Aku tambahnya Mungkin Hampir sama Poin pentingnya Yang paling penting Kalau memang Mau masuk Ke youtuber Atau Di Channel Kita harus Berkarya Terus Kalau Misalnya Di youtuber Itu Gak Sekali Kita Berkarya Langsung Naik Itu Prosesnya Akan Lama Sekali Tapi Sekalinya Berhasil Nah Itulah Hasil Yang Kita Harus Petik Sampai Kita Masa Tua Jadi Terus Semangat Terus Berkarya Untuk Teman-teman Yang Lagi Nonton Di Radio Ini Jangan Patah Semangat Terus Berkarya Terakhir Terakhir Yang Menonton Yang Menonton Terkadang Terkadang Kalau Lakenya Sedikit Atau Saker Berkarya Sedikit Jadi Patah Semangan Gak Mau Lagi Karya Jadi Gimana Sebenarnya Untuk Modal Kita Agar Tetap Jadi Sebenarnya Yang Paling Penting Kita Yang Pertama Harus Kreatif Jadi Kalau Bisa Ini Kayak RRI RRI Kreatif Gak Bisa Kreatif Juga Gitu Kan Iya Betul Betul Belum Kita Tanjung Pinang Jam 15 Lewat 1 Di Jakarta Oke Jadi Yang Kedua Pasti Kalau Namanya Itu Kan Kita Buat Konten Gimana Semenarik Mungkin Maksudnya Jangan Yang Udah Ada Konten Yang Ini Lo Ikutin Itu Jatuhnya Kan Lu Juga Kopi Kopi Jadi Kopi Pasto Jadi Intinya Nyari Sesuatu Yang Baru Dan Yang Ketiga Ini Penting Promosi Jadi Makanya Banyak Di Suatu Hal Yang Penting Karena Sebuah Karya Kalau Nggak Ada Promo Atau Nggak Ada Promosinya Juga Percuma Aja Sih Gitu Kalau Gue Bilang Baik Bang Adef Dan Juga Deon Juro Terima Kasih Sudah Hadir Di Link Zoom Kita Dan Nanti Cek Aja Di Facebook Pro Satu Karena Kita Live Juga Di Facebook Pro Satu Terima Kasih Semuanya Panjang Umur Dan Sehat Selalu Iya Deon Juro Tetap Berkarya Iya Ibu Produser Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam